Lagi rame banget artikel dari Counterpoint yang mengatakan bahwa biaya pembuatan Samsung Galaxy S23 Ultra itu hanya 469 dolar atau sekitar 7 juta rupiah. Di artikel itu sih dibilangin yang varian 8256 ya, sayangnya di Indonesia tuh nggak ada, adanya yang paling murah, seingat gue 12256 tuh harganya sekitar 20 juta. Tapi kalau kita ngeliat varian di Indonesia, kita anggap aja lah kalau ada yang 8256 mungkin harganya sekitar 18 jutaan, mungkin, mungkin ya. Dilihat lebih teliti, di dalam artikel itu disebutin bahwa ini adalah perkiraan dari biaya materialnya atau BOM, Bill of Material. Jadi ini tuh sebenarnya adalah biaya dari harga materialnya per komponen yang ada di dalam HPS 23 Ultra tersebut ya. Terus pertanyaannya, terus biaya sisanya tuh kemana tuh, sekitar 11-12 juta? Apakah emang sengaja di markup Samsung buat nyari untung? Ada yang bilang karena biaya researchnya belum dihitung, ya tapi setau gue ya, ini boleh koreksi, boleh kalau gue salah, setau gue setiap perusahaan smartphone itu biasanya sudah memiliki anggaran tersendiri untuk research setiap tahunnya. Ada satu yang kayaknya jarang banget disebutin oleh orang-orang mengenai perdebatan ini, yaitu adalah biaya license dan biaya royalty. License dan royalty ini dibayarkan kepada pihak-pihak yang teknologinya tuh dipakai sama Samsung, terutama adalah Qualcomm. Karena dia pake chip-nya Qualcomm ya, dia harus bayar license kayak buat Wi-Fi-nya, Bluetooth-nya, dan teknologi-teknologi lainnya. Tampaknya Samsung ini kayaknya full feature nih, semua fitur yang ada di chip itu dipakai dan dibayar, makanya harga license-nya bisa mahal. Belum lagi harus bayar patent-nya, karena setiap kali ada smartphone yang terjual, di dalam harganya itu ada patent yang dibayarkan kepada Qualcomm. Dan ini nggak cuma Qualcomm ya, ada Samsung itu sendiri dan berbagai macam merek supplier lainnya. Makanya jangan heran kalau misalkan ada dua brand HP pake chipset yang sama, sama-sama dari Qualcomm nih, tapi harganya bisa beda jauh. Ya memang karena ada faktor itu, ada faktor biaya license dan biaya patent itu yang harus dibayarkan. Dan mungkin bisa jadi satu brand ini nggak pake semua teknologi yang ada di dalam chip tersebut. Dan ya makanya harganya bisa jadi lebih murah dibandingkan brand lain yang menggunakan chipset yang sama. Intinya adalah, artikel tersebut hanya membahas biaya dari material yang dipake di HP tersebut, tapi tidak memperhitungkan biaya lain. Seperti license, royalty, dan biaya trademark yang harus dibayarkan kepada kayak Qualcomm, Samsung itu sendiri, kepada Dolby. Pokoknya semua teknologi yang dipake di HP tersebut, itu kan nggak punya Samsung sendiri semua ya, tapi punya pihak lain. Dan ya kalau mau pake, harus bayar. Itulah kenapa HP ini mahal sekali. Ya gimana menurut kalian? Siapa yang disini pake Samsung S23 Ultra? Worth it nggak sih harga 20 juta untuk sebuah smartphone? Kalau bagus, tech, buat info yang kayak gini lagi. Terima kasih telah menonton!